Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah teror dokar yang dikemunikan pocongan keliling desa kami dan sekitarnya, konon setiap pintu yang diketuk atau desa yang disinggahi akan mendapatkan malapetaka sampai berakibat kematian bagi penghuni desa. Teror ini pernah berlangsung di era 90-an dan kembali ramai di tahun 2014 dan membuat beberapa desa harus menghentikan semua kegiatan atau aktivitas sebelum petang. Kejadiannya sekitar 4 tahun lalu, di sekitar tahun 2014 awal tahun, dan belum ada 4 kejadian yang terlewat lupas di Kikpun. Ya, kala itu hari Selasa Gliwon. Selasa yang bisa dibilang hari jelek alasan dari leluhur kami, karena Tuhan menciptakan apa yang tidak disukainya di hari Selasa. Ditambah beberapa pemuda desa, masih ramai bermain gitar dan dengdutan di warung kopi, tepatnya jalan di ujung desa. Tepatnya di jalan ujung desa. Ya, sebut saja hiburan sederhana bagi kami yang menunggu lulus sekolah untuk bekerja di tanah perantauan. Karena rata-rata kami tumbuh sebaya dengan selisih usia yang tidak terlalu jauh. Desa kami lumayan terpencil, sekitar 3-4 jam perjalanan, dengan kendaraan pribadi untuk sampai ke kota besar terdekat. Biasanya masyarakat desa berbelanja ke kota setiap minggu, termasuk untuk kebutuhan pangan atau pertanian seperti beras, minyak, bahan bakar, mie instan, bibit, dan pupuk. Desa kami sedikit sulit untuk dijangkau, sekalipun dengan kendaraan 4x4. Kalaupun bisa, harus memutar lewat jembatan di desa tetangga dan memakan waktu lebih lama tentunya. Sekitar 6,5 jam. Maka kami harus menyimpan logistik, minyak, dan lain-lain dengan baik. Karena kebetulan, jembatan di desa kami rusak akibat banjir bandang beberapa tahun silam dan belum direvalitasi oleh pemerintah daerah. Sampai cerita ini ditulis. Sebut saja Mbak Ji, beliau adalah juru kunci desa yang berusia lebih dari 100 tahun. Namanya cukup terkenal, disa antero kabupaten tempat kami. Bahkan rumornya, beberapa petinggi negara di masa lalu juga sempat sawan ke rumah beliau, entah meminta restu atau doa, maupun segedar solusi permasalahan yang berkaitan dengan negara, dan beberapa hal mengenai hal spiritual. Selasa Kliwon di bulan Februari 2014, setelah asar, Mbak Ji berpesan kepada beberapa pemuda desa, yang salah satunya kebetulan cucu beliau Adim, bahwa nanti malam gerimis dan disarankan tidak di luar rumah dan benar saja. Saya beserta teman yang lain merasakan hawa yang berbeda setelah mahrif menjelang. Gerimis tidak kunjung berhenti. Kami beserta teman-teman kami masih di warung kopi untuk menghibur, bosan dengan pemain gitar dan bercanda hal-hal yang terjadi di sekolah tadi siang. Kopi kami hampir habis, dan kami mulai kehabisan ide lagu yang kami nyanyikan. Jam dinding usang yang tertempel di warung bambu tersebut sudah menunjukkan pukul 19.15. Cukup sore, tapi sepi di desa kami. Sementara gerimis pun tidak juga meredak. Para orang tua kami juga sudah kembali dari sholat isa di masjid. Hawa semakin dingin dan angin semakin bertiuk tidak seperti biasanya. Seperti membuat kami merinding tanpa tahu apa yang akan terjadi. Tapi salah satu teman kami, sebut saja namanya Adin. Dia salah satu cucu baji. Nyeletuk singkatnya. Wah, hawanya. Biasanya akan ada hal buruk terjadi, biasanya kalau begini. Salah satu teman kami, Jafar pun berkata demikian. Tapi tidak dengan satu lagi teman kami, Edi Pahing. Ya, dinamakan Edi Pahing. Karena lahir di hari pasaran Pahing, dalam penanggalan Jawa. Wah, begini ini, pembakaran singkong enak nih. Ajak Edi. Lah, punya siapa Ed? Apa dari kebunmu saja? Wah, dekat sama pemakaman itu, Cuk. Ngeri. Sahut Jawa. Lah, diambil aja bareng-bareng gitu. Jawab Edi Pahing. Waduh, dikira apa mau panen, kalau satu kebun kita ambil semua. Sekalian aja bawa truk, kita bawa ke pasar. Sahut saya. Enggak, maksudku kita berempat ini. Ujar Edi Pahing. Ya sudah, kalau ada apa-apa, asal buruan lari ya. Timbal si Adip. Spontan kami bertiga menjawab. Asyap. Oh ya, dari warung kopi Pak Noh, untuk menuju kebun Edi Pahing, harus menyeberangi sebuah pemakaman dan jembatan bambu. Jembatan membentang 30 meter dan dibangun atas inisiatif warga desa yang hanya bisa dilalui pejalan kaki. Karung pun kami siapkan dan berbekal obor dan senter. 15 menit di tengah krimis yang hampir meredah, dipayungi daun pisang yang kami potong dari belakang warung kopi Pak Noh. Kami berjalan kaki. Tidak lama kemudian, kami sampai di jembatan. Kami berhenti sejenak karena Edi Pahing selaku di depan, tertiba diam. Dan seperti menahan langkahnya, seolah-olah sedang terjadi sesuatu di depan. Jafar, saya, dan Adim di belakang pun menghentikan langkah. Seraya melongo ke depan dan bertanya-tanya apa yang membuat Edi Pahing menahan langkahnya. Tertiba Edi Pahing memberingatkan kami agar tidak berisik karena penasaran dengan apa yang terjadi. Eh, kenapa Ed? Ngapain kamu tiba-tiba diam saja? Tanya Jafar lirik. Dapak-apak sih, perutku sakit pengen kentut nih. Jawab Edi Pahing dan bersamaan seperti suara paduan suara. Kami langsung, Dacok, kamu Ed tak kira apa? Aku udah panik setengah penasaran lho. Tawa Edi Pahing dan berhasil mengerjai sekawanan dan memecah kehindingan di pinggir sungai tersebut. Tanpa kami sadari, disinilah teror dimulai. Iya, hal yang tidak terbesit setelah candaan kami yang memecah kehindingan malam itu. Kami pun perlahan melanjutkan perjalanan kami menuju kebun singkong melewati jembatan bambu tadi. Tidak ada lima menit, Edi Pahing menahan langkah di tengah jembatan dan kali ini, tatap matanya lebih serius ke satu titik diiringan sungai. Psst, perintah Edi Pahing ke kami sambil menempatkan jari telunjuk ke mulutnya. Ada sebuah pohon randu mengering dengan daun yang dikatakan jarak. Kami semua ikut melihat ke titik tersebut di salah satu dahan yang tinggi bagian pohon randu itu. Jafar dengan spontan langsung mengarahkan senternya ke titik tersebut dan mata kami membelalak seketika ke arah dahan pohon randu tersebut. Lalu, apa yang terjadi? Ya, itu kuntilanak merah sedang melambekan tangan seolah-olah mengucapkan selamat datang kepada kami. Konon cerita yang kami dengar dari leluhur kami, kuntilanak merah suka menyakiti secara fisik. Kembali ke jembatan dan kami berempat. Dan mata kami masih terpaku dan badan kami seolah tidak bisa bergerak kemanapun. Ya Allah, cobaan apa lagi nih? Mana lagi di tengah jembatan bambu lagi? Batin saya. Dalam kondisi panik, saya mencoba sebisa mungkin untuk membaca doa yang saya ingat sambil meminjamkan mata. Lalu, bagaimana Jafar, Adim, dan Edipai? Dalam kondisi panik, tiba-tiba saya dengar Adim berteriak dengan bahasa Jawa yang intinya meminta untuk tidak mengganggu kami. Dan Adim menempuk punggung saya dan Jafar seraya menyadarkan kepanikan kami sambil mendorong dan menyadarkan Edipai untuk segera melangkah maju. Dan kalian tahu apa yang selanjutnya terjadi. Dalam sekejap, kuntilanak merah itu terbang. Semberi tertawa khas seperti menertawakan kami. Terbang menuju ujung jembatan bambu yang akan kami lewati, seolah menghalangi perjalanan kami ke kebun Edipai. Dalam posisi terdesak, kami yang di tengah jembatan merasa tidak punya jalan keluar, kecuali kembali ke ujung jembatan yang kami lewati. Balik aja balik, gak berbakaran singkong gak masalah, teriak Adim, seraya ketakutan kepada kami. Begitu kami mengarahkan pandangan ke ujung jembatan yang kami lewati, apa yang terjadi? Dua pocongan seperti sedang menunggu kami. Ya Allah, apa lagi nih? teriak Jafar. Di antara kami semua yang panik, cuma Adim yang terlihat sedikit tenang, dan berusaha mencari solusi. Karena kami harus memilih untuk melanjutkan perjalanan, dan dihalangi kuntilanak merah, atau kembali ke desa kami dengan halangan dua pocong yang siap menunggu kami. Kami mencoba sebisa mungkin untuk berdoa, meski di tengah kepanikan. Kami tidak mungkin terjun ke sungai, karena bebatuan besar di dasar sungai, seperti siap menunggu kami jatuh ke dasar jembatan. Entah kenapa di tengah kepanikan seperti begini, saya ingin sekali mencoba membuka mata. Dan benar saja, tiba-tiba saya lihat Adim dengan sorot mata dan ekspresi yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Selangkah maju ke arah kuntilanak merah sambil berbahasa Jawa dengan nada marah. Saya mengintip sambil berpegang pagar bambu. Dari jarak 15 meter, masih terdengar suara kuntilanak merah tertawa bercambur suara jeram sungai. Diikuti suara Adim, Samar berteriak, entah permisi untuk melanjutkan perjalanan. Diikuti suara dua kali ledakan kecil, seperti petasan. Lima menit kemudian, Sayup kami mendengar suara Adim berteriak. Sudah, ayo buruannya berang. Kami pun memberanikan diri membuka mata dan melihat sekeliling. Ternyata sudah aman. Kami melangkah pelan, memastikan perlahan sambil melihat antar ujung jembatan bambu tersebut. Dan benar, sudah aman. Saya, Jafar Edipaing pun, mengelah nafas panjang bersamaan, seraya saling menatap dengan tatapan penutanya yang lebih baik kami simbatui ketika sampai di desa Tentanya, tempat di mana kebun Edipaing berada. Kerimis reda, kemudian kami melanjutkan perjalanan dengan saling diam dan mengikuti instruksi Adim langkah. Sekitar 10 menit berjalan kaki, kami pun tiba di desa tetangga. Oh iya, desa tetangga kami adalah desa yang bisa dikatakan ramai karena jalan depan desa tetangga adalah jalan akses hasil tangi maupun hasil bumi ke kabupaten. Sambil mengumpulkan nafas, setelah kejadian tadi, kami menyempatkan sehingga duduk di depan warung kopi desa tetangga yang kebetulan hampir tutup. Loh, Kalian dari mana ini leh? Malam-malam begini kok belum pulang? Sambut Pak Manto, penjaga warung. Duh, panjang ceritanya pak, minta air putih dulu dong. Saud Jafar tanpa teding alik-alik. Yah, itu ambil sendiri di teko, jawab Pak Manto. Makasih lho pak, ujar Jafar. Sebentar, toh kalian ini pada dari mana kok? Sampai di sini jam segini, tanya Pak Manto. Enggak kok pak, ini mau cabut singkong di kebun buat kami pembakaran, ucap Jafar. Oh alah, ya sudah, buruan, nanti keburu kemaleman, soalnya desa agak gak aman seminggu terakhir. Cerita Pak Manto, tiba, Adi menyahut. Lah, sebentar Pak Manto, memangnya ada apa? Loh, apa desamu tidak mendengar kabar cerita? Tanya Pak Manto, sambil tatap mata penuh selidik. Enggak pak, sahut kami berempat, seraya menatap penasaran. Ya sudah, besok saja, masih mau minum gak? sahut Pak Manto menutup pembicaraan. Eh alasibah pak, buat kami penasaran aja. Ya sudah, kami ke kebun. Terima kasih akhirnya ya pak. Sahut Jafar berterima kasih ke Pak Manto. Ya sudah, ayo, buruan ke buru malam. Ajak Adi. Kami pun berjalan kaki meninggalkan warung Pak Manto sambil bercanda dan ngobrol. Lima menit berjalan kaki, kami sampai di kebun Edipahing. Jafar bersemangat mencabut beberapa pohon jingkok. Adi membantu Jafar. Edipahing menyorotkan sender ke arah pohon yang dikira-kira besar upinya dan bisa kami makan bersama setelah dibakar. Setelah selesai ubi kami potong dengan pohonnya, ya batangnya kami tanam kembali dengan tujuan bisa tumbuh lagi. Lanjut meninggalkan kebun Edipahing berjalan kaki melewati warung kopi Pak Manto yang masih terang. Ternyata belum tutup. Dan kebetulan sekali ada sebuah mobil pickup parkir milik tetangga kami Mas Gatot. Kami manggilnya. Dia adalah sepupu Adim yang kebetulan cucu baji juga. Mampirlah kami ke warung Pak Manto dan menyapa Mas Gatot yang datang dari kota untuk pulakan kubuk dan bibit. Dalam hati saya langsung berucap Alhamdulillah karena kami berempat tidak harus melewati jembatan yang kami lewati tadi yang masih membekas jelas diingatan kami masing-masing. Mas Gatot pun menyapa Adim dengan pertanyaan. Loh, Adim? Kamu jam segini nggak di rumah? Habis dari mana? Itu anak-anak dari kebun habis cabut cingkong buat pembakaran. Sahut Pak Manto. Iya Mas, mau bakar-bakar. Timpal Adim. Tak kira tadi jadi tutup Pak? Tanya Jafar. Iya, tadi mau tutup. Terus Mas Gatot mampir pinta kopi. Jawab Pak Manto. Oh ala begitu. Mas Gatot, saya pulangnya numpang ya soalnya kami nggak mau lewat jembatan bambu lagi. Ucap Jafar meminta ke Mas Gatot. Iya Far, ayo sama Adim juga semua. Tak nyeruput habis kopi saya dulu. Jawab Mas Gatot. Sepuluh menit kemudian kami berangkat menuju desa kami dengan menumpang pick up Mas Gatot. Ditempuh 30 menit berjalanan. 30 menit berlalu kami pun tiba di desa kami tercinta. Namun yang membuat kami sedikit heran, Grimis sudah meredah. Tapi hawa desa kami semakin dingin dan sedikit mencekam. Tidak seperti biasanya. Seperti akan terjadi sesuatu yang bisa dikatakan kurang baik. Ayo teman-teman, buruan dicuci singkongnya. Terus dibakar rame-rame. Kalau kurang rame, kita bakar sama rumahnya. Canda Edi baik. Tidak ketinggalan pula, Mas Gatot, Saudara Adim, turut serta. Kami membagi tugas masing-masing. Sementara saya dan Jafar mengambil kayu bakar yang biasa ibu pakai di rumah untuk menyalakan api memasak. Adim dan Edi Pahing mencuci bersih singkong supaya bisa dimakan. Karena kalau salah olahan, bisa keracunan kami berempat. Karena mereka berdua lebih ahli dalam teknik persingkongan dibanding saya dan Jafar. Oh iya, Mas Gatot adalah cucu Mba Ji dari anak pertama. Salah satu petani sukses di desa kami yang bisa dikatakan mampu secara finansial untuk ukuran di desa kami. Kami melakukan acara pembakaran pun di rumah Adim karena di rumah Adim bisa dikatakan aman. Mba Ji tinggal dengan orang tua Adim satu atap dan Adim adalah cucu paling disayang oleh Mba Ji. Setelah singkong sudah siap dimasak, kami berkumpul di dapur untuk membakar singkong tersebut dan dimakan berame-ame. Tertiba, Mba Ji terbangun dan bilang kepada Adik, Kamu kan sudah saya kasih tahu tadi sore. Jangan keluar rumah, toleh. Padahal, kami juga belum menceritakan apapun. Iya Mba maaf, jawab Adim kepada Mba Ji. Kamu gak diapa-apain kan sama yang merah tadi, tapi kamu gak apa-apa kan? Tanya Mba Ji memastikan bahwa cucunya dalam keadaan baik-baik saja. Gak apa-apa Mba, ucap Adim. Ya sudah, kalau sudah selesai, buruan pulang karena sudah larut malam. Perintah Mba Ji kepada kami. Bersamaan, kami jawab, Iya Mba. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 12 malam. Mas Gatot pamit untuk beristirahat dan kami juga selesai berbakaran. Tidak lama kemudian, lalu saya, Jafar, berikut Edipaing, pamit kepada Adim dan pulang ke rumah masing-masing karena besok pagi kami masih harus bersekolah. Seirek, tungguin aku, teriak Jafar dari gerbang sekolah kami. Teriak Jafar dari gerbang sekolah kami membuyarkan pandangan saya ke salah satu gadis namanya Dian. Gadis favorit sekolah kami yang kebetulan sedang lewat depan gerbang sekolah. Oh iya, kami satu sekolah dan kebetulan pula satu kelas. Sudah kebiasaan kami dari SD ketika berangkat sekolah saling menjemput satu persatu dan berangkat bersama dengan bersepeda. Sorry Bin, tadi aku kesiangan, ucap Jafar kepada aku. Santai Aifar, tadi ibumu juga bilang, kamu masih mandi katanya, jawabku. Lima menit kemudian, jam masuk kelas berbunyi. Ternyata Adim dan Edi Pahing sudah di kelas sambil membicarakan kejadian beberapa malam lalu di desa tetangga bersama teman kelas kami yang tinggal di desa tetangga. Selamat pagi anak-anak. Tertiba sapa guru bahasa Indonesia kami masuk kelas dan sekejap saja membuyarkan fokus kami yang ikut ngobrol bersama teman-teman kami dan langsung mengambil tempat duduk kami masing-masing. Seperti biasa, sembari menjawab bersamaan. Pagi juga pak, saya pun menyiapkan buku catatan yang memang akan diberiksa guru kami di hari ini. Sepontan celotukan Jafar lirik. Mati aku, buku catatanku ketinggalan, saya pun hantawa. Seperti biasa, remaja pria seumuran kami menganggap kejadian yang menimpa Jafar pagi ini adalah langganan dan tidak sekali dua kali. Setelah guru kami berkeliling memeriksa catatan teman kami sekelas, tibalah giliran catatan saya diperiksa oleh guru bahasa Indonesia kami. Dan catatan saya lolos lalu disambung gegeran Jafar sambil lirik mengaku. Lupa pak, saya gak bawa buku catatan saya. Oh ala Jafar, kamu ini lupa kok terus. Ya sudah, nanti jam istirahat ke kantor saya. Jawab guru bahasa Indonesia kami. Mata pelajaran bahasa Indonesia yang terjadwal di kelas kami pun dimulai. Jam dinding yang terletak di depan kelas menunjukkan pukul 9.25 yang berarti lima menit lagi kami diizinkan jam istirahat. Akhirnya bel istirahat berbunyi nyaring. Senyaring perut saya yang belum sarapan sedari-dari rumah. Tapi jam istirahat sekolah hari ini tidak berlaku bagi Jafar karena dia harus menghadap guru bahasa Indonesia kami yang notabene wakil kepala sekolah kami. Saya, Adin, dan Edi Pahing berjalan ke kantin sambil bercanda dengan teman kelas kami. Tanpa sengaja di waktu yang bersamaan tertiba Dian gadis favorit sekolah kami keluar kelas dan apa yang terjadi? Ya kami remaja kaum Adam pasti serempak mengarahkan pandangan ke Dian sambil menyapa dengan nada so kenal. Halo Dian siapa kami bertiga? Eh kalian Dian Yah Saud Dian sambil tersenyum kejut sesampainya di kantin Bu gorengan tahu isinya ada sekalian es teh ya bu pinta Adin kepada ibu menjaga kantin Saya juga bu timbal saya entah kenapa hari itu suasana kantin sekolah tidak begitu ramai seperti biasanya Saya pun sigap mengambil piring kecil untuk tempat gorengan yang akan kami makan sambil menunggu dibuatkan es teh Tertiba Adin membuka pembicaraan Eh Rek kalian sudah tahu belum cerita ganjil yang dirahsiakan pamantawarkop kapan hari Saya dan Edipaing sepontan menjawab bercampur ekspresi penasaran Oh enggak lah Dim emangnya ada apa toh Tertiba Ini es teh kalian Cepat Cepat diminum nanti keburu dingin potong ibu menjaga kantin sambil bercanda yang sepertinya ikut mendengarkan pembicaraan Adin dan kami seraya menyodorkan gelas es teh kepada kami Itu lho Rek katanya ada dokar yang pakusirnya adalah pocongan Jawab Adin setelah mendengar cerita dari teman kami yang tinggal di desa tetangga kami Mas Adin Tanya kami penasaran Adin pun cerita hasil berkosip tadi pagi dengan bersemangat Iya beneran beberapa orang desa juga sudah melihat dokar itu lewat sambil bersuara lonceng kecil seperti Andong yang ada di pasar kebupaten Dalam waktu yang bersamaan Bel masuk kelas berbunyi Ya kami harus kembali ke kelas dan sementara menyimpan rasa penasaran kami sampai sepulang sekolah dan membicarakan ini dalam perjalanan pulang ke desa Oh iya Jafar tidak diizinkan istirahat di kantin karena dia harus menjalin setrap di ruang BP tempat dimana siswa menjalin konseling tentang permasalahan dalam disipliner akademis Baiklah Begitu ya anak-anak pelajaran untuk hari ini Jangan lupa tugasnya dikerjakan karena akan saya cek di pertemuan minggu depan Kita akhiri dulu kelas kita di hari ini Terima kasih Untuk buruh matematika kami sembari menutup materi pelajaran sekolah yang kami terima di jam terakhir kelas hari ini karena jam dinding di depan kelas sudah menunjukkan waktu 12.05 siang Kami pun berkemas peralatan alat tulis dan perlengkapan kami Seperti biasa tertiba kelas ramai seketika dengan candaan maupun hal lain di luar pelajaran sekolah Jafar pun datang dengan langkah lesu sambil menggelar nafas panjang karena tidak diizinkan mengikuti kelas hari ini Sambil menunggu Jafar berkemas saya melanjutkan obrolan kepada Adib Seedib tadi itu beneran gimana ceritanya itu Adib merubah ekspresinya sambil menjawab Iya nanti aja aku ceritain sambil jalan pulang Setelah kami bertiga sudah siap kami berjalan ke arah gerbang sekolah untuk menunggu Jafar yang tertiba entah kemana dan dimana sedang apa bersama siapa Cukup lama kami menunggu 10 menit lebih Jafar tidak kunjung menyusul kami Saya karena sudah sedikit lelah sebulan sekolah menepis inisiatif untuk mencari teman kami Jafar dan memilih menunggu saja Benar saja beberapa menit berlalu kemudian Jafar dengan santenya menenteng ST dalam plastik sambil tersenyum-senyum polos tidak bersalah Seolah menertawakan kami yang sudah menunggunya dari beberapa menit yang lalu sambil menahan kekesalan kami Dengan polosnya Jafar bertanya Loh, Rek Kalian nungguin aku toh Kami serempak menjawab dengan sedikit nada tinggi Lah menurut ngana Jafar diam sambil tersenyum kejut Panas cukup terik siang itu seolah menandakan bahwa sore akan turun hujan lebat Akhirnya kami memutuskan berteduh di sebuah gubuk di bawah pembohonan rindang sambil menggelah nafas panjang setelah mengayu sepeda kami di tengah panas yang terik Atas rasa penasaran saya saya membuka pembicaraan pada Adim terkait teror yang terjadi di desa tetangga kami Gimana Adim? Cerita teror desa tetangga yang tadi aku masih penasaran nih Iyo aku juga penasaran Timbal Jafar Adim memulai bercerita Begini ceritanya Sambil diam sejenak beberapa menit seolah mematuh dan menunjukkan ekspresi berfikir Karena lama kami tunggu tidak juga bercerita saya pun sedikit berteriak Gimana woy ceritanya? Ya begini Pos Adim diam mematuh sambil tertawa Woy dasar bucaidan teriak Jafar sambil bercanda Saya ikut tertawa akhirnya Tidak lama Adim mengubah ekspresinya seolah serius akan menceritakan kejadian genjil yang menimpa desa tetangga kami Begini loh tadi cerita Rudy Oh iya Rudy adalah teman kami sekelas dan tinggal di desa tetangga kami yang sedang ramai dibicarakan karena ada kejadian genjil Adim memulai bercerita Kata Rudy desanya beberapa kali disenggai dokar yang dikemudikan pocongan dan versi beberapa orang yang kebetulan ronda di malam itu dokar atau andong tersebut punya tiga penumpang di belakangnya yaitu kuntilanak merah dan dua pocongan rumornya mereka suka mengetuk pintu rumah penduduk tiga kali dan rumah yang diketuk satu-satu penghudinya akan meregangnya menawa atau terkena malapetaka Jafar tertiba memotong pembicaraan lah maksudmu dim yang kita lihat beberapa malam lalu itu mereka dim iya benar itu mereka jawab Adim tenang seraya mengingat-ingat kejadian yang menembah kami berempat di jembatan desa kami beberapa malam lalu Adim adalah cucu baji yang usut punya usit ternyata indigo dan memiliki kekuatan supranatural untuk melindungi dirinya dari hal-hal tidak kasat mata dari lahir secara Adim adalah cucu keturunan baji yang cukup dispesialkan oleh baji sendiri karena memiliki kelebihan yang tidak semua orang memiliki saya sebenarnya sudah tahu teror tersebut akan masuk desa tetangga kita lewat mimpi semalam sebelum kita membakaran singkong tapi saya takut mendahului apa yang belum terjadi cerita Adim dengan mimpi serius wah lah kamu kok malah gak ngasih tau kami biar gak jadi membakaran singkong dari kebun Edipaing itu dim tanya Jafar dengan polos wah lana itu saya beneran gak tau memang waktu kapan nyefar jawab Adim kami mendengarkan sambil manggut-manggut sambil mencerna dan meresapi cerita Adim sebentar lah baji kok tau kita habis dikasih lihat kuntilanak dan pocongan di jembatan itu dim potongku penasaran Adim menjawab dengan santai nanti juga kamu tau sendiri bin kemudian Adim menuruskan ceritanya yang sempat terpotong oleh rasa penasaran kami beberapa orang sudah menjadi korbannya di desa tetangga mulai dari kejadian tenggelam di sumur yang notabenya sumur sudah ditutup dan lama tidak terpakai sampai sakit keras yang secara medis dipastikan sehat kesurupan dan banyak hal lain yang ketakutan itu masuk ke desa kita saya Edipaing dan Jafar serius mendengarkan cerita Adim sambil berpikir mengandaikan cerita Adim terjadi sepertinya kuntilanak dan pocongan kemarin bertanda sesuatu menurutku karena semenjak kejadian itu Baci jarang banget keluar dari kamar lanjut Adim kepada kami tidak terasa Ajan Asar sudah terdengar liri dari kejauhan seolah memotong cerita Adim dan menandakan hari berganti dalam pasaran hari atau penanggalan Jawa kami berempat memutuskan mengayu sepeda kami ke rumah masing-masing karena ibu kami pasti sudah menunggu dan mencari kami karena dari tadi tidak kunjung sampai rumah dan benar saja baru saja menginjakan kaki di alaman rumah orang tua saya sudah menunjukkan ekspresi marah bercampur khawatir sambil berucap buruan mandi sana terus gak usah keluar rumah dulu karena pulang tidak tepat waktu dan seperti biasanya saya kira itu sebuah hukuman sore ini desa terlihat sepi orang berlalu lalang dan beberapa orang terlihat menyelesaikan pekerjaannya lebih awal beda dari biasanya begitu pun warung kopi pakno langganan kami juga berencana tutup sebelum ahrib membuat saya penasaran tentang apa yang terjadi di desa kami padahal beberapa hari lalu semuanya berjalan dengan hormat selamat menikmati